Pada video kali ini kita akan membahas tentang Stateful Widget pada Flutter. Apa itu Stateful Widget? Jadi Stateful Widget merupakan sebuah widget yang state-nya bisa diubah-ubah atau data pada widget tersebut bisa kita ubah-ubah secara dinamis sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Di sini silakan teman-teman buat sebuah proyek baru terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat proyek baru, maka akan tampil seperti ini. Di sini saya sudah menyalakan emulator-nya. Kemudian kita akan hapus dulu starter template-nya dari platter tersebut. Kemudian kita buat yang baru di sini, Stateful Widget. Kemudian kita beri nama MyApp. Kemudian yang ini kita hapus. Kemudian kita return MaterialApp. Kemudian untuk Home-nya kita kasih Stateful. Dan kita berikan Embar di sini. Embar, kemudian kita kasih Title. Title-nya adalah Example Stateful Widget. Oke, sekarang kita set dulu. Kita lihat hasilnya di sini sudah berubah. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas baru, yaitu kelas untuk Stateful Widget-nya. Di sini kita buat kelas Stateful Widget. Pakai shortcut stf, Stateful. Kemudian enter. Di sini akan otomatis ter-generate. Kemudian kita berikan nama kelasnya menjadi ColorChain. Oke, seperti ini. Ini kita hapus. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebuah tampilan kotak. Kemudian kotak tersebut bisa kita ganti warnanya dengan sebuah 3 buah button sesuai dengan warna yang kita inginkan. Oke, di sini kita akan return sebuah kolom. Kita gunakan kolom di sini. Oke. Di dalam kolom ini kita akan buat sebuah children di sini. Di children ini merupakan isi dari kolom ini. Ingat bahwa kolom dan kita di plotter itu ada namanya kolom dan row. Kolom itu untuk membuat sebuah tampilan berjajar secara vertikal. Kemudian row itu membuat tampilan atau widget berjajar secara horizontal. Di sini kita akan membuat sebuah widget yang berjajar secara vertikal terlebih dulu. Kemudian di dalamnya, di sini di childernya kita bisa mengisinya dengan berbagai macam widget lebih dari satu. Kemudian kita di sini kasih container untuk kotaknya. Container. Oke. Kemudian di sini kita kasih tingginya. Kita atur tingginya misalkan 150. Kemudian lebarnya kita atur 300. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita kasih color. Colors. Misalkan kita kasih warna kuning. Oke, sekarang kita save. Oke, untuk melihat hasilnya di sini kita akan tambahkan terlebih dahulu. Stateful widget yang kita panggil di dalam statelessnya. Yang mana stateless ini yang akan menjalankan my app. Karena di sini kita run my app. Jadi kita harus panggil stateless, stateful widgetnya di dalam stateless ini. Di sini kita akan atur dia sebagai home. Body. Oke, body di sini. Kemudian kita panggil color change. Oke, sekarang kita bisa melihat perubahannya di sini. Sekarang kita sudah memiliki kotak berwarna kuning. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Kita akan membuat sebuah row di sini. Row. Oke, di sini row. Di dalam row ini kita akan membuat tiga buah button. yang masing-masing button tersebut berbeda warna yang akan kita gunakan untuk merubah warna dari kotak ini. Oke, kita gunakan children di sini. Jadi masing-masing column dan row ini punya children yang bisa kita isi dengan lebih dari satu widget. Oke, di sini kita kasih raise button. Oke, di sini raise button. Oke, di sini raise button. Oke, di sini raise button. Kemudian on press. Oke, kemudian kita berikan text color yang di sini. kita berikan color. Kita berikan colors dot. Misalkan di sini yang pertama kita berikan warna biru. Kemudian di sini kita kasih child. Kita tambahkan label text. Ini adalah... Oke, kemudian kita akan tambahkan lagi di sini. Ini kita bisa kita copy. Raise button-nya. Dan kita tambahkan sebanyak tiga button. Oke, sekarang di sini kita bisa ganti warna. Misalkan di sini red. Kemudian labelnya juga kita ubah menjadi red. Kemudian di sini green. labelnya juga kita bisa ganti menjadi green. Oke, seperti ini. Sekarang kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang sudah tampil seperti ini. Untuk merapikannya kita akan menaruhnya di tengah-tengah sini. Untuk itu kita bisa menggunakan... Di sini propertinya. Untuk column. kita akan menggunakan main axis alignment. Oke, di sini kita atur. Sebagai center. Oke, kita save. Nah, sekarang sudah berada di posisi tengah. Kemudian sama untuk row-nya. Di sini kita copy aja nih. Kita kasih juga alignment center. Oke, sekarang kita save. Nah, sekarang sudah copy seperti ini. Sekarang kita akan memberikan aksi ketika button-nya di klik di sini. Dia akan berubah warna sesuai dengan warna dari button tersebut. Oke, caranya adalah di sini kita tambahkan sebuah variable. Di sini variable color. Oke, di sini kita berikan color default atau warna default terlebih dahulu. Di sini yellow. Nah, kemudian di sini kita bisa ganti tiap property dari container ini. Colour-nya kita bisa ganti dengan color. Jadi kita ambil nilai dari variable ini. Nanti variable ini akan kita ubah-ubah nilainya sesuai dengan button yang kita pilih. Oke, sekarang di sini kita akan melakukan sebuah aksi. Ketika button-nya di klik, maka dia akan berubah warna sesuai dengan warna dari button tersebut. Perhatikan di sini pada on press. Di sini kita akan ubah state-nya. Oke, di on press. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Kemudian di dalam kurung-kurung awalnya, kita atur set state. Kita set state-nya di sini. Apabila button-nya di klik, maka dia akan, color-nya akan berubah menjadi colors. color.blue. Oke, karena ini warna biru. Oke, kemudian di sini kita atur juga set state-nya di sini. color sama dengan colors.green. Di sini adalah red. Oke, red. Kemudian yang terakhir green. Kita set state-nya. Color sama dengan colors.green. Oke, seperti ini. Kemudian kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, sekarang sudah di save. Apabila kita klik button-nya, maka warnanya akan berubah sesuai dengan button yang sudah kita setting state-nya sesuai dengan warna dari button tersebut. Seperti ini, teman-teman. Oke, sekarang kita juga bisa untuk menambahkan property lain di sini. Misalkan kita tambahkan di sini string. Sebuah string. Kemudian text. MyText. kemudian di sini kita bisa text-nya adalah misalkan yellow. Oke, di sini seperti ini. Nah, di sini kita akan merubah, kita akan menaruh text ini di sini, di dalam container-nya. Kita atur di sini, kita kasih text. MyText. Text. Nah, di sini kita kasih myText. Oke, kita save. Nah, di sini sudah muncul text-nya. Kemudian di sini kita akan berikan style ya. Style terlebih dahulu. style. Colour-nya kita ganti dengan colors white. Ntar di sini, text-nya text style. Text style. Style. Kemudian text style. Oke, di sini kita ganti color-nya. Jadi, colors. Kita ganti warna putih. Kemudian font size-nya. Kita ubah menjadi 20. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa bungkus dengan center. untuk merubah posisinya supaya berada di tengah. Teman-teman bisa klik ALT enter pada widget text-nya. Kemudian pilih center. Oke, seperti ini. Sekarang kita save. Oke, sudah berada di tengah. Sekarang kita akan atur di sini text-nya mengikuti text dari warna dari button tersebut. Oke, di sini kita bisa atur lagi. Jadi, jika dia, jika button yang warna biru di klik, maka my text akan berubah menjadi blue. Oke. Ini kita copy. Kemudian kita tambahkan juga di sini. Kita ganti menjadi red. Kemudian kita tambahkan lagi di sini. Kita ganti menjadi green. Kemudian kita save. Sekarang kita klik di sini. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Text-nya juga berubah sesuai dengan warna yang kita setting pada stateful widget-nya. Sekarang kita bisa mempunyai sebuah kotak ini bisa mengganti warnanya secara dinamis dengan button sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, teman-teman. Cukup sekian dulu penjelasan mengenai stateful widget pada Flutter. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.